selalu menawan ternyata begini seragam pramugari dari masa ke masa transportasi udara dengan menggunakan pesawat terbang populer mulai tahun 1940 seiring berkembangnya zaman transportasi udara tidak hanya mementingkan kualitas maskapai tapi juga faktor pendukungnya salah satunya adalah pramugari pramugari yang kita kenal sekarang identik dengan wanita-wanita berpenampilan menarik elegan dan sopan lalu bagaimana perjalanan style para pramugari dari masa ke masa tahun 1940 pada dekade ini pakaian pramugari kebanyakan adalah baju seragam dengan rak di bawah lutut sepatu yang kasua dan topi di atas kepala adalah aksesorisnya kayak tahun 1940-an ini banyak dipengaruhi oleh perang dunia kedua tahun 1950 pada tahun 1950-an pakaian seragam pramugari hampir mirip dengan pakaian seragam militer pakaian tersebut mencakup kemeja yang dilapisi blazer rok sepanjang lutut dan topi sebagai hiasan kepala tahun 1960-an pada tahun 1960-an tren musana pramugari mulai berubah dan sedikit ada perbedaan seragamnya terdiri atas kemeja dengan gerah yang lebar kancing baju berderet dan rok selutut warna yang digunakan pun lebih tegas biasanya para pramugari akan membawa tas kecil sebagai pemanis selain itu pramugari dari Southwest Ireland memakai seragam berupat kaos dan celana warna orange dengan hiasan shawl tahun 1970 pada tahun 1970-an para pramugari memakai rok selutut dengan menggunakan sepatu berat biasanya pakaian seragam juga lebih ketat dan mereka pun menggunakan shawl dan topi kecil yang berbentuk agak undar tahun 1980-an pada tahun 1980-an para pramugari mulai mengenakan seragam dengan model romping model ini dibuat untuk meningkatkan kenyamanan pramugari tahun 1990-an pada tahun ini seragam adalah pakaian kerja yang cukup longgang warna yang digunakan pun lebih dinamis dan bercorak bahan pakaian dipilih berdasarkan kenyamanan kerja tahun 2000-an pada tahun 2000-an pakaian seragam memiliki tren agak maskulin baju berupa setelan jas warna agak gelap dengan sepatu yang akan tampak resmi tahun 2010-an pada tahun 2000-an seragam pramugari lebih berwarna lebih modis dan lebih angun mode telah banyak variasinya bahkan dalam perancangannya terkadang membutuhkan bantuan dari desainer kondang desain seragam juga tidak lepas dari pengaruh budaya di beberapa negara kain motif akan dipakai misalnya dengan kain batik hiasan kepala juga tidak harus menggunakan topi lagi tatanan rambut lebih bervariasi selalu menarik bukan penampilan pramugari dari tahun ke tahun mana yang jadi favoritmu semoga informasi tersebut dapat bermanfaat jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami selamat menikmati